Belakangan ini kasus kelompok anak di bawah umur yang menjadi otak dan eksekutor dari sebuah kejahatan kian marak mencuat dan membuat geleng-geleng kepala. Dan salah pergaulan juga kerap menjadi penyebabnya karena salah memilih teman bisa berdampak sangat negatif. Lantas apa saja yang harus dipertimbangkan dalam memilih teman? Berikut laporan khas redaksi pagi. Berdurasi 59 detik inilah aksi kekerasan terhadap seorang pelajar di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelajar ini tidak hanya dipukul tetapi juga ditendak. Meski sudah berulang kali minta ampun tetap saja korban diperlakukan kasar. Video berikut ya, memperlihatkan angka kadar alkohol 96% di sebuah jirigen sekaligus tantangan untuk adukat minum minuman keras. Video-video ini diduga diambil oleh salah satu dari enam pemuda yang ditemukan tak sedarkan diri di sebuah Kosti Jalan Sanrangan 21 Februari lalu. Akibatnya, keenam pemuda ini dibawa ke rumah sakit. Naas tiga di antaranya meninggal dunia. Kasus yang menyeret anak mantan pejabati Jen Pajak, Mario Dandi, memasuki babak baru. Pada Kamis 2 Maret, Polda Metro Jaya menaikkan status AG pelajar SMA yang sekaligus ke Kasimario sebagai tersangka atau dalam kasus ini disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Aymar Yati Soliha menyebut beberapa tahun terakhir jumlah pengaduan kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku meningkat drastis. Yang tertinggi adalah kasus kekerasan lalu kasus pencabulan. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia membutuhkan bergaul dengan sesamanya. Namun tak jarang justru kita terjebak dalam hukum yang salah. Nah, kira-kira gimana ya tanggapan para anak muda zaman now tentang konsep pertemanan mereka? Kebanyakan sih karena mungkin nyambung topik obrolannya, terus nyaman aja gitu di lingkungannya sih. Karena mungkin sefrekuensi juga kan, terus nyaman ngobrol sama dia gitu. Kalau yang bikin saya suka sama mereka itu karena mereka itu asik orangnya, juga mereka suportif. Selalu ada kalau saya lagi susah, juga ada waktu saya lagi senang. Mencari teman bisa saja merupakan hal yang mudah. Hanya dengan kecocokan di beberapa hal bisa jadi, kita dapat nyaman dan menjadi akrab. Namun sejumlah kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku peristiwa seperti tawuran atau perundungan antarsiswa menunjukkan salah memilih teman bisa berdampak negatif. Yang baik adalah seseorang itu harus memilih siapa yang menjadi teman dekat, tetapi untuk yang lain yang tidak bisa dijadikan teman dekat, dia cukup berteman dengan siapa aja gitu. Kalau ditanya pertimbangannya apa, sebelum kita sampai ke sana, setiap orang tuh harus paham dulu dirinya bagaimana. Nah, sebetulnya nilai-nilai apa yang penting buat dia, sukanya apa, enggak. Perteman dengan siapa saja tidaklah salah, tapi penting untuk menjaga batasan diri agar kita tidak ikut menyimpat. Berani mengatakan tidak terhadap hal negatif adalah hal yang penting untuk dilakukan. Kalau kita lihat dari ini, sekolah-sekolah pun itu, anak-anak muda di sekolah terutama, itu juga ada hirarki. Jadi di mana hirarki itu entah itu untuk konteks eksistensi mereka, atau untuk popularitas, atau seperti apa. Nah, ini ada pola-pola relasi kuasa yang ada di dalam sekolah sendiri pun juga membentuk itu. Ternyata tidak mudah ya untuk mencari teman yang positif. Berikut tips yang mungkin bisa dijadikan acuan dalam mencari teman yang baik. Yang pertama, nyamanlah menjadi diri sendiri. Karena bila kita nyaman menjadi diri sendiri saat bersama seseorang, itu artinya dia bisa menerima kita apa adanya. Kedua, teman yang baik adalah pendengar yang setia. Saat bercerita, dia tidak sibuk dengan aktivitasnya sendiri, atau mungkin malah menimpalkan cerita kita dengan cerita dirinya. Ketiga, dapat dipercaya di mata semua orang. Karena kejujuran dan jaminan kepercayaan adalah kunci pribadi yang baik. Lika-liku mencari teman yang baik memang tidaklah segampang membalik terlapak tangan. Butuh kejelian namun penting dilakukan agar tidak menyerumuskan ke hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat, semua kembali ke diri sendiri. Karena teman dapat dicari, masalah juga dapat dihindari sejak ini. Ya Clarissa, Miki Presya, Surabaya, Jawa Timur.